Beraslama, bisa diajarkan semuanya. Jadi mereka belajar komponen bahasa Arab itu banyak. Komponen bahasa Inggris, kemudian pelajaran-pelajaran agama. Pelajaran semuanya, pelajaran umum dari matematika, sejarah, fisika, kimia, biologi. Jadi belajar di semuanya. Nah setelah itu ada kecakapan, kecakapan, keterampilan. Itu di luar jam pelajaran resmi, berbagai macam bidang kesenian kita ajarkan di sini. Jadi anak berpramuka harus ikut pramuka. Keikitan olahraga, seni kaligrafi, ya seni suara juga. Itu diajarkan semua di sini. Kemudian kecakapan-kecakapan, keterampilan yang lainnya. Bagaimana mereka menjahit, bagaimana mereka memasak, bagaimana ada. Dan teman, apa kasih waktunya ya? Kita pun kita jemput memang tokoh-tokoh yang ahli dalam mungkin memasak. Kita jemput pun pakar masak yang ada, chef-chef yang mengajar mereka memasak. Kemudian yang pakar desain mungkin untuk menjahit atau apa. Dalam satu tahun ada desain seratus lebih mungkin. Nah kita ajarkanlah untuk apa namanya. Di samping itu, ini yang bahagian mes untuk makan di jampur. Bagaimana pelajar, ini pun mereka harus kena tahu bagaimana membeli sayur. Memang tidak secara langsung di bahagian yang 22 ini semua tentang kehidupan. Dan mereka bertugas di situ. Mereka membayar untuk sekolah, kali mereka pun bekerja. Kalau macam yang putera, jadi kalau vocationalnya, dia ada macam kimpalan ke, ada-ada macam kimpalan welding atau membaiki kereta ke, ada ke pak? Jadi di gontor, lebih menekan pada mental skill, daripada job skill. Kalau job skill bisa dipelajari dengan cepat. Tapi yang penting mentalitas anak. Mentality anak bagaimana untuk survive, untuk mencintai ilmu, senang belajar, dan seterusnya. Itu yang dibentuk. Terima kasih telah menonton!